Teman-teman bisa perhatikan ulat pada tanaman jeruk Semuanya terlihat terkapar teman-teman Hanya menggunakan teracikan dari bahan dapur Oke sahabat petani milenial Kali ini banyak sekali teman-teman petani yang berkomentar atau menanyakan Bagaimana sih cara pembuatan insektisida organik atau pembasmi ulat secara organik ya sahabat tani Nah disini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang berkomentar Mengenai cara mengendalikan hama ulat ya pada tanaman sayur maupun perkebunan Nah jadi disini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman petani ya Khususnya yang menanyakan cara mengendalikan hama ulat pada tanaman sayuran maupun tanaman perkebunan Nah jadi dalam video kali ini saya akan buatkan tutorial atau cara pembuatan insektisida organik ya Dengan bahan-bahan sederhana yang mudah kita dapatkan ya terutama di dapur Nah disini saya sudah menyiapkan air bersih ya dan ini adalah air sumur teman-teman sebanyak 1 liter ya Kemudian saya gunakan kulit bawang ya kulit bawang merah dan juga kulit bawang putih ya saya campurkan menjadi satu ya Bisa juga teman-teman gunakan bawang merah yang sudah mulai membusuk seperti ini Ini sangat bagus teman-teman untuk mengendalikan hama ulat ya Nah kemudian disini juga saya sudah menyiapkan tembakau ya Jadi ini adalah tembakau kering ya merek burung kakak tua ya Jadi ini sengaja saya beli untuk khusus mengendalikan hama ulat pada sayuran maupun tanaman perkebunan teman-teman Ini sangat bagus sekali ya untuk mengendalikan atau pencegahan ya Nah untuk bahan selanjutnya disini saya siapkan ketumbar bubuk ya Nah karena ketumbar bubuk ini juga sangat tidak disukai oleh hama Lainnya seperti semut kutu-kutuan ya sahabat tani Bagi untuk tanaman padi, padi sawah pertama ya Bisa gunakan ketumbar bubuk ini untuk kita lakukan pengaplikasian pada tanaman padi Karena aromanya yang tidak disukai oleh hama tikus itu sendiri sahabat tani Nah kemudian bahan yang terakhir disini saya gunakan soda kue Nah jadi soda kue ini terdapat kandungan natrium bicarbonat ya Yang bagus sekali untuk mengusir atau mencegah datangnya hama seperti ulat ya Semut dan lain sebagainya teman-teman yang mengganggu tanaman kita Nah oke tidak perlu berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya ya sahabat tani Nah jadi yang pertama kita masukkan kulit bawang merah maupun kulit bawang putih ke dalam air ya 1 liter Nah bisa teman-teman masukkan juga yang bawang merah yang sudah mulai membusuk seperti ini ya sahabat tani Jadi untuk kulit bawang ini saya perkirakan ya 5 gram teman-teman bisa gunakan lebih ya Tidak jadi masalah teman-teman itu lebih bagus Nah setelah kulit bawang merah maupun bawang putih sudah saya masukkan ke dalam 1 liter air Selanjutnya kita masukkan tembakau keringnya ya sahabat tani Jadi kita masukkan cukup 1 denggam sahabat ya Ya cukup segini saja ya sahabat tani Karena kita akan gunakan atau mengaplikasikan menggunakan alat tanki spray yang seukuran 2 liter ya Nah selanjutnya setelah kita masukkan kedua bahan tadi Bahan selanjutnya saya masukkan ke tumbar bubuknya ya Cukup kita gunakan setengah sendok saja ya Setengah sendok makan saja sahabat tani Jadi diperkirakan saja ya Bahan selanjutnya saya masukkan soda kue Setengah sendok makan saja teman-teman ya Ya saya kira kukur teman-teman Nah jadi tahap selanjutnya dilakukan permasan Dan ini penting kita lakukan remas-remas seperti ini teman-teman Karena kita akan mengambil airnya saja ya Jadi kita lakukan permasan seperti ini Minimal 3 menit atau 5 menit ya sahabat tani Oke teman-teman proses permasan sudah selesai ya Karena sudah berjalan 5 menit ya Saya lakukan permasan Dan airnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan Seperti ini teman-teman Jadi kita ambil ampasnya dulu ya Sebelum kita lakukan pemindahan cairan racikan Ke botol tangki atau alat sprayer ya Jadi kita lakukan pemindahan pada ampasnya teman-teman Nah jika sudah seperti ini Karena ini masih ada ampas-ampas yang masih tersisa banyak ya Jadi saya sudah siapkan disini alat penyaringan ya Oke jadi langsung saja kita masukkan ke dalam alat sprayer ini ya Yang ukurannya 2 liter Jadi langsung saja kita masukkan cairan ini ke dalam alat sprayer ini teman-teman Oke saya kira cukup teman-teman Nah jadi disini ekstrat kulit bawang merah dan kulit bawang putih Sudah saya campurkan menggunakan tembakau kering ya Kemudian saya campurkan ke tembak rubuk dan juga soda kue Saya campurkan menjadi satu ya Menjadi pesticida organik atau pesticida nabadi teman-teman Jadi cairan ini sangat bagus sekali Untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman sayuran Maupun tanaman perkebunan ya sahabat tani Bisa juga untuk mengendalikan seperti semut, kutu-kutuan dan jenis serangga lainnya yang mengganggu tanaman kita ya Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli pesticida yang lumayan mahal di luar sana ya sahabat tani Cukup kita gunakan bahan-bahan sederhana dari dapur ya tentunya Yang pastinya sangat ampuh untuk mengusir hama ya Jadi kita langsung saja lakukan pengaplikasian ke tanaman teman-teman Jadi yang pertama saya lakukan pengaplikasian pada tanaman jambu kristal ya sahabat tani Disini banyak terdapat hama semut ya Teman-teman bisa perhatikan Nah itu teman-teman Dan kita akan lakukan penyemprotan ya pada tanaman jambu kristal Oke disini saya juga akan mengaplikasikan atau penyemprotan langsung pada tanaman sayuran ya Jadi ini adalah sayuran sawi kembang ya sahabat tani Melakukan penyemprotan secara merata teman-teman Untuk menalikan hama ulat ya Yang mengganggu pada sayuran kita Nah jadi disini saya juga akan melakukan pengaplikasian pada tanaman jeruk ya Jadi ini ada terdapat beberapa ulat ya Oke langsung saja kita lakukan penyemprotan teman-teman Lakukan penyemprotan secara merata ya sahabat tani Nah jadi setelah 3 jam kemudian Teman-teman bisa perhatikan Ulat yang terdapat pada tanaman jeruk Benar-benar terkapar teman-teman Setelah saya mengaplikasikan terhacikan pesticida nabati yang kita buat tadi ya Oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like komen dan juga subscribe teman-teman Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa subscribe Agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dalam seputar pertanian Oke terima kasih yang sudah subscribe semoga rezekinya selalu dimudahkan Sekian dan terima kasih